Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 9 Babnya yang ke 10 yaitu materi dahsyatnya persatuan dalam ibadah haji dan umroh Adapun sub materi yang akan kita bahas adalah Wajib haji dan sunah haji Tetapi sebelumnya, bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya Pencet tombol like, kemudian share channel Guru Cerdas Oke kita lanjutkan Selain mengerjakan rukun haji, kita juga harus mengerjakan wajib haji Nah wajib haji adalah serangkaian kegiatan yang harus dikerjakan Apabila ada salah satunya tidak dikerjakan, hajinya tetap sah Tetapi harus digantikan dengan membayar dan atau menyembeli hewan Nah apa saja wajib haji itu Yang pertama adalah ikhram dari mikot Ikhram dari mikot yaitu batasan waktu dan tempat yang telah ditentukan Ada ketentuan masa namanya mikot zamani Atau ketentuan waktu Adalah dari awal bulan syawal sampai terbit pajar hari raya haji Atau tanggal 10 bulan Juli hijab Nah sekarang ada juga yang namanya mikot makani Nah mikot makani ini adalah ketentuan tempatnya untuk melakukan ikhram Yang pertama adalah mekah Nah ini adalah mikot atau tempat ikhram bagi orang-orang yang tinggal di kota mekah Kemudian ada zul hulaifah Nah ini adalah mikot atau tempat ikhram bagi orang yang datang dari arah madinah Dan yang sejajar dari sana Kemudian ada juhfah yaitu mikot Bagi orang yang datang dari arah syam atau syria ya Mesir Kemudian magribi atau maroko Dan yang searah dengan negeri-negeri tersebut Kemudian ada yalamlam Nah ini adalah mikot bagi yang datang dari arah yaman India, Indonesia dan sejajar dengannya Kemudian ada kornul manazil Yaitu mikot bagi yang datang dari arah najedil atau yaman Atau juga hijaz ya Kemudian yang searah dengan arah itu Kemudian ada zatuirkin Nah ini adalah mikot bagi yang datang dari arah irak dan yang sejajar dengannya Nah selanjutnya Nah kita melakukan atau berhenti di musdalifah Nah berhenti di musdalifah sesudah tengah malam Di malam hari raya haji sesudah hadir di padang arva Ini disebut juga dengan mabit di musdalifah Kemudian ada melontar jumroh akobah pada hari raya haji Melontar jumroh ada tiga ya Yang pertama adalah jumroh ula Terletak dekat dengan masjid koif Jadi jarak antara jumroh husto dan jumroh ula ini kurang lebih 156,5 meter Kemudian ada jumroh husto Ini terletak di tengah antara jumroh ula dan jumroh akobah Jaraknya antara jumroh ula dan jumroh akobah kurang lebih 117 meter Kemudian ada jumroh akobah Nah ini yang paling Yang letaknya paling dekat dengan kota Mekah Kemudian melontar tiga jumroh Nah melontar tiga jumroh yaitu jumroh ula, jumroh husto dan jumroh akobah Pada tanggal 11, 12, 13 bulan haji Nah melontar jumroh ini dilaksanakan sesudah tergelincir matahari pada setiap harinya Dan sebanyak tujuh kali untuk tiap-tiap jumroh Kemudian yang kelima adalah bermalam di Mina Nah di Mina ini sudah disediakan ya tempat untuk kita menginapnya Kemudian tawaf wadah Atau tawaf perpisahan ya Kemudian yang ketujuh Tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau yang diharamkan Nah sekarang kita akan berbicara tentang sunnah haji Yang pertama, sunnah haji yang pertama yaitu ifrod Ya jadi kita melaksanakan hajinya jangan kiron atau jangan tamatu Tapi ifrod yang paling bagus itu ya Jadi melaksanakan haji dahulu baru kemudian umroh Yang kedua, membaca talbiah selama ikhram Sampai melontak jumroh akubah pada hari raya Bacaannya ya, bacaan talbiah Seperti itu ya Ya Allah, saya tetap tunuk mengikuti perintahmu Tidak ada sekutu bagimu Sesungguhnya segala puji dan nikmat bagimu Dan engkaulah yang menguasai segala sesuatu Tidak ada yang menyekutui kekuasaanmu Kemudian yang ketiga, berdoa sesudah membaca talbiah Kemudian yang keempat, membaca zikir sewaktu tawaf Kemudian yang kelima, sholat dua rokaat sesudah tawaf Kemudian yang keenam, mencium hajar aswad Kemudian yang ketujuh, masuk ke dalam ka'bah Tapi ini sunnah ya, jadi tidak dipaksakan Tidak apa-apa Nah, Alhamdulillah, pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai Terima kasih ya, sudah menyimak Assalamualaikum Assalamualaikum